Salam sehat dan tekun selalu Marilah berdoa menurut agama masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Nah, pernahkah kalian melakukan hal tersebut? Pasti pernah ya, masa kecil, menggunakan magnet Nah, hal ini akan kita bahas dalam materi kemagnetan Kompetensi dasar materi ini adalah Menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik Dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari Termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah Menjelaskan pengertian magnet Yang kedua, membedakan ferromagnet, paramagnetik, dan diamagnetik Lalu yang ketiga, menyebutkan contoh ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik Yang keempat, menjelaskan tiga cara membuat magnet Asal kata magnet diduga dari kata magnesia Yaitu nama suatu daerah di Asia Kecil Nah, benda yang dapat menarik besi atau baja inilah yang disebut magnet Ada beberapa bentuk-bentuk magnet yang ada di sekitar kita Ada yang disebut magnet ladam Itu bentuknya seperti huruf U Lalu magnet jarum Lalu kemudian magnet batang Dan kemudian magnet cakram Bahan-bahan magnetik dibagi menjadi tiga macam Yang pertama adalah bahan ferromagnetik Yaitu bahan yang ditarik oleh magnet dengan gaya yang kuat Yang kedua, bahan paramagnetik Yaitu bahan yang ditarik oleh magnet dengan gaya yang lemah Yang ketiga, bahan diamagnetik Yaitu bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet Contoh, bahan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik Yang pertama, bahan ferromagnetik Misalnya Besi, baja, kobalt, dan nikel Yang kedua, bahan paramagnetik Misalnya, aluminium, platina, dan mangan Yang ketiga, bahan diamagnetik Misalnya, bismut, tembaga, seng, emas, dan perak Lalu cara membuat magnet dengan tiga cara Jadi ada bahan yang belum punya magnet Tapi bisa kita buat menjadi memiliki daya magnet Ada tiga cara Yang pertama, menggosok besi atau baja Dengan magnet tetap Yang kedua, dengan cara induksi Yang ketiga, dengan cara mengalirkan arus listrik searah Kita bahas satu persatu Yang pertama, dengan cara menggosokkan magnet tetap Besi atau baja dapat dibuat magnet Antara lain dengan cara menggosokkan salah satu ujung magnet tetap Di sepanjang batang besi Atau baja ke satu arah secara berulang-ulang Lalu, ujung-ujung besi yang digosok Akan terbentuk kutub-kutub magnet Kutub-kutub yang terbentuk tergantung pada kutub magnet yang digunakan untuk menggosok Ingat ya, di ujung-ujung magnet itu ada kutub utara dan ada kutub selatan Lalu, kemudian pada ujung terakhir besi yang digosok Akan mempunyai kutub yang berlawanan Dengan kutub ujung magnet penggosoknya Nah, ini perhatikan cara menggosoknya Dalam animasi itu harus satu arah Yang B, dengan cara induksi Besi dan baja dapat dijadikan magnet dengan cara induksi magnet Besi dan baja diletakkan di dekat magnet tetap Nah, magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja Akan terpengaruh atau terinduksi magnet tetap Yang menyebabkan letaknya teratur dan mengarah ke satu arah Nah, kemudian besi atau baja akan menjadi magnet Sehingga dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya Nah, perhatikan gambarnya Seperti itu jadi cara induksi magnet Yang C, mengalirkan arus listrik searah Besi dan baja dililiti kawat yang dihubungkan dengan baterai Magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja Akan terpengaruh aliran arus searah atau arus DC Yang dihasilkan baterai Jadi nanti menggunakan baterai Lalu, hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya teratur Dan mengarah ke satu arah Besi atau baja akan menjadi magnet Dan dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya Nah, magnet yang demikian disebut magnet listrik Atau elektromagnetik Jadi nanti kalian membuat batang besi yang dililiti oleh kawat Ya, kawat kuningan Itu bisa kalian ambil dari kabel listrik yang sudah tidak terpakai Nah, di dalamnya itu biasanya ada kawatnya Nah, gunakanlah itu Lalu, kemudian kalian hubungkan ke baterai Ada, lihat bagian positif dan negatif baterai Nah, ini harus terhubung Tunggu beberapa saat Lalu, kemudian besi itu akan memiliki daya magnet Nah, kalau tadi kita membuat batang besi Atau benda baja lainnya memiliki magnet Nah, ada juga beberapa cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan Di antaranya adalah dengan cara dipukul Lalu, yang kedua dengan cara dibakar Yang ketiga dengan cara dialiri arus AC Tugas kalian adalah membuat video salah satu cara membuat magnet Yang kalian lakukan sendiri Dengan langkah kerja atau prosedur yang benar Kalian dapat meminta tolong anggota keluarga Untuk merekam praktek tersebut Terima kasih atas ketekunan kalian Ingat, setelah belajar hari ini Berdoalah menurut agama masing-masing Terima kasih atas ketekunan kalian